Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sudah ada Fadia Asla 47 ada Keisha Bunga Maria Brigita sama Radhika Anggita ya sementara Oh ada satu lagi Raveiva ya Oke jadi sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dan sudah selesai Oke langsung dimulai atau menunggu yang lain ini Pak Al boleh Pak Rahmat eh sambil langsung dimulai saja ini juga sudah ada beberapa lagi yang bergabung sedang Oh ya sudah sudah tujuh ya ini kalau nggak salah masih ada lagi yang masuk mangga silahkan para mata ya baik ya jadi nanti saya share screen dulu ya Oke jadi pagi ini kita akan belajar mengenai termodinamika dan kesetimbangan kimia nanti mohon adik-adik siapkan kertas ya siapkan kertas kemudian sama alat tulis nanti kita ngitung bareng kemudian kita belajar bareng ya menyimak gitu sehingga ya nanti bisa maksimal terus kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan tanpa harus menunggu dipersilahkan itu jadi bisa langsung ya saya langsung di sampaikan saja Pak izin saya mau bertanya jangan gitu langsung ya baik Oke yang pertama termodinamika Nah untuk termodinamika ini eh di SMA belum ada jadi ada beberapa materi materi yang belum ada nah nanti kita fokusnya ke situ ya kalau materi yang sudah ada di SMA nanti tinggal diperdalam tapi yang belum ada saya kita perkenalkan kemudian untuk diperdalam Nah salah satunya ini adalah di bab termodinamika termodinamika ini sebenarnya ada di atasnya termokimia nah pasti dari adik-adik udah tahu ya kalau untuk yang termokimia saya tulis dulu ya ya bisa dilihat ya termokimia adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari berasal dari kata termo termo ini suhu ya ini suhu atau panas kalor dan kimia nah jadi reaksi apa ilmu yang mempelajari banyaknya panas atau kalor yang terlipat dalam reaksi kimia jadi reaksi kimia itu selalu menghasilkan panas Nah tapi untuk termodinamika termodinamika nah ini sama suhu tapi disini ada dua yang dibahas yaitu ada kalor dan kerja Nah jadi kayak ada energi gitu kalau kalor ini simbolnya Ki kerja itu simbolnya W atau wok ya wok atau kerja nah itu dalam suatu reaksi kimia nah yang lebih luas nanti bukan hanya pada suatu reaksi kimia tapi pada suatu sistem ya misalkan mesin dan lain sebagainya itu sebab termodinamika itu selalu selalu dipakai tapi karena kita kimia kita akan fokuskan ke reaksi-reaksi kimia nah sebelum masuk ke sana pastinya kalian sudah mengenal mengenai sistem dan lingkungan ya Nah jadi sistem ada lingkungan gitu mungkin ada yang ingin berpendapat apa yang dimaksud sistem apa yang dimaksud lingkungan di persilahan ah jangan malu-malu ya sistem adalah sesuatu yang menjadi perhatian kita sesuatu yang menjadi perhatian kalau lingkungan adalah semua di luar sistem jadi segala hal yang ada di luar sistem Nah terus eh jadi misalkan ini sistem itu nah lingkungan ini berada di sekitarnya lingkungan nah transfer kalor atau panas bisa dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem nah ini untuk transfer panas begitu pula dengan transfer kalor kerja atau kia atau w maksudnya nah ini simbolnya w jadi kerja juga sama bisa dilakukan oleh sistem bisa eh sistem melakukan kerja atau sistem dikenai kerja jadi skemanya seperti ini jadi ini sistem kemudian untuk kalor untuk kalor begini ya jadi sistemnya bisa melepas panas nah melepas panas itu yang penting adalah ini diingat-ingat ya dihafalin simbolnya kalau sistem melepas panas kinya itu negatif jadi kinya itu min ini ya kemudian kalau sistem menerima panas itu kinya positif gitu nah kalau melepas panas ini namanya exotherm ya untuk yang kelas 11 saya yakin ini sudah ini endotherm nah ini nah tapi untuk usaha atau kerja ya nah ini berkebalikan kalau sistem dikenai kerja jadi atau kerjanya masuk ke sistem ini W nya itu min nah jadi berkebalikan kalau kalor masuk itu plus kinya tapi kalau W itu negatif kemudian kalau sistem melakukan kerja atau usaha dilakukan terhadap lingkungan itu W nya bernilai positif nah begini saya akan saya ada gambaran sedikit oke oke saya ada pertanyaan sedikit mengenai sistem dan lingkungan nah saya punya tabung reaksi ini tabung reaksi disini isinya adalah H2O air ya kemudian saya masukkan ke dalam sini ini adalah Nauh Nauh itu kalau kalian pernah ke laboratorium nah bentuknya kayak pelet-pelet gitu nah begitu dimasukkan Nauh nya kesini nah Maka disini kemudian tabung reaksi menjadi panas ya terus disini keluar gas gitu kemudian disini menjadi panas nah ini menjadi panas pertanyaannya sistemnya apa lingkungannya apa dan ini termasuk exoterem atau indoterem gitu oke silahkan salah satu atau lebih dari satu mungkin ada yang mau jawab silahkan mau jawab jawab ya siapa Rizka ya oke silahkan Rizka yang pokoknya ini jadinya exoterem soalnya suhu lingkungan nya kan jadi panas betul dan naik terus terus sistemnya itu yang itu nya Nauh sama H2O air itu yang mengalami dampaknya itu tabung reaksinya oke jadi lingkungannya tabung reaksi ya tadi dijawab sistemnya Nauh dengan air nah oke pertanyaan saya yang panas itu lingkungannya atau sistemnya mungkin yang panas itu lingkungannya betul pertanyaannya tabung reaksi panas gak panas ya berarti lingkungan dong berarti terus larutannya itu panas gak kalau exot kan tadi kan dari sistem ke lingkungan ya keluar gini kan ya gini kan artinya kalau lingkungannya ini menjadi panas harusnya sistemnya istilahnya jadi dingin gitu ya karena panasnya sudah diserahkan atau mengalir dari sistem ke lingkungan gitu faktanya larutannya kan panas ya jadi tabung reaksi itu panas kan karena larutannya ikut panas kan gitu nah jadi larutan disitu apakah sistem jadi disini kan Nauh sama air ya ini apakah sistem nah nah coba kita pikirkan nah jadi disini ini yang sering apa ya sering-sering gak salah sih tapi maksudnya sering pemahamannya jadi membingungkan gitu ya katanya lingkungan tuh jadi panas tapi kok disini seolah-olah sistem nah jadi begini ketika Nauh bereaksi dengan air maka reaksinya adalah kita tulis disini Nauh plus H2O ya menjadi ya jadi Nauh padat itu akan ter namanya terhidrasi gitu ya kalau Nauh padat kan bentuknya ini kristal bentuknya kristal ya karena padatan-padatan gitu nah ketika dilakukan sama air air ini akan memecah kristal kristal itu punya energi namanya energi kisi energi kisi energi kisi itu energi antara Na plus dengan O ha min nah kayak gitu ya sebenernya kurang tepat untuk menggambarkan ini nanti mungkin kita bisa cerita lebih jauh jadi kalau ikatannya ion itu tidak tepat kalau digambarkan dengan strip seperti ini ya ini kita anggap ini energi kisinya gitu dalam satu kristal ya sehingga ketika putus dia melepaskan energi jadi ini menjadi Na plus Aki nanti ada simbolnya Aki kalau ini simbolnya solid ini kalau H2O ini liquid Na plus Aki dan O ha min Aki Aki ini artinya terhidrasi atau tersolvasi ya plus panas nah panas ini kemudian diserap oleh ini diserap diserap oleh H2O oleh air yang tidak bereaksi yang tidak bereaksi nah gitu jadi disini pertanyaannya lingkungannya siapa tabu reaksi dan air yang tidak bereaksi karena air yang tidak bereaksi itu akan menyerap panas yang dihasilkan dari proses pelarutan ini gitu nah sistemnya siapa sistemnya adalah reaksi antara si NaOH dengan air gitu ini sistemnya ini artinya kita tidak bisa mengukur suhunya sistem nah jadi ketika sistemnya ini sistemnya ini pasti tidak bisa diukur suhunya yang kita bisa ukur adalah lingkungannya untuk untuk men untuk mengetahui sistemnya panas atau dingin gitu ya itu gimana itu tinggal kebalikannya dari lingkungan jadi selalu kebalikannya gitu jadi kita catatannya disini adalah kita hanya bisa mengukur suhu dari lingkungan karena itu yang kita bisa deteksi yang sistem tidak bisa karena kita kan nggak bisa mengukur atom ya mengukur atom pakai apa misalnya pakai termometer termometer sendiri disini adalah atom atom raksa gitu jadi seperti itu jadi ketika disini dikasih termometer itu disini ada termometer ya termometer maka termometer ini mengukur siapa sih ini mengukur yang bersentuhan dengan dinding-dinding termometer ini kan H2O nya ya atau larutannya lah larutannya disini nah jadi bukan reaksinya jadi larutan disini juga termasuk lingkungan ini sistemnya adalah reaksi itu spesifik ya jadi kira-kira bikin dulu tadi siapa ya yang jatuh fiski ya kira-kira masuk akal nggak atau ada yang punya apa-apa lain ya secara secara logika harus harus masuk dan mengikuti aturan tadi panasnya dari sistem ke lingkungan lingkungan ke sistem ya begitu kira-kira ini hal yang sering jadi membingungkan di sekolah ya dan secara logis ini dengan penjelasan seperti ini ya insya Allah ya memang seperti ini gitu oke ya ini di hafalin jadi rumus untuk mencari delta U delta U ini namanya perubahan energi dalam perubahan perubahan energi dalam atau ada yang menyebut energi internal atau internal energi nah jadi ini ini ada besaran baru yang mungkin kalian belum pernah dapatkan ya di SMA kalau sering baca-baca buku termodinamik pasti ada atau kalau buku SMA nya punya yang air langga itu juga dia sedikit membahas ini sedangkan K adalah kalornya kalornya W adalah kerja nah kerjanya nanti direksi kimia macam-macam ya bisa kerja volume atau kerja perubahan mol nah tapi rumusnya intinya delta U sama dengan K min W delta U sama dengan K min W tinggal K nya nanti positif atau negatif W nya positif atau negatif ini kita coba suatu dinamo menghasilkan 15 kilojoule energi setiap detik sebagai energi mekanik nah energi mekanik ini berarti artinya dia kerja ya ini berarti W nya dan kehilangan atau melepas ya berarti ya 2 kilojoule sebagai panas ini berarti nya nah kita bisa sistem menggambar ini jadi menghasilkan menghasilkan itu artinya energinya keluar karena energinya keluar itu kalau W itu positif ya jadi W nya sama dengan positif 15 kilojoule ini karena W nya keluar kemudian kalau K nya kalau K nya keluar itu minus ya karena eksoterem minus 2 kilojoule tentukan berapa perubahan energi dalam berarti delta U sama dengan I min W I nya masuk min 2 itu min W nya positif positif 15 perhatikan satuannya ini satuannya harus sama ini kebetulan udah kilojoule semua nanti kalau belum sama harus bisa makan nah ini berarti min 17 kilojoule ini secara mudahnya kira-kira seperti ini sampai disini dulu ada pertanyaan cukup jelas cukup jelas jelas ya oke kalau jelas sekarang yang lebih kimia seperti ini jadi CaCO3 terure menjadi CaCO3 itu solid CaCO3 solid menjadi terure ya jadi ini kayak dipanasin gitu terure menjadi CaO yang padatan sambil melepas gas gas gasnya ini nanti terbang gitu ya menguap nah ternyata dibutuhkan panas sebesar jadi panas yang dibutuhkan untuk mengurekan ini adalah 178,3 kilojoule per mol ya artinya ini 1 mol ya sih ini ya dikur dikur pada tekanan contoh Tm dengan 25 hitung delta H dan delta U untuk ya jadi disini kerjanya itu W nya W nya bukan kerja volume ya tapi kerjanya adalah kerja mol ya jadi disini seperti ini jadinya delta U sama dengan V min W nah nanti W nya W nya itu bisa P P delta V ya ini disebut kerja volume karena menghasilkan gas sebenarnya juga ini kerja volume ya tapi ketika tapi seharusnya ruangannya harus tertutup ya kalau ruang tertutup nanti volumenya itu meningkat atau menurun gitu ya jadi P Dv nah kalian tahu bahwa untuk gas ideal PV kan sama dengan nRT ya jadi ini bisa delta N L T seperti ini delta N ini adalah perubahan mol perubahan mol berarti jumlah mol kanan kurangi kiri jumlah mol produk min reaktan tapi hanya untuk fasa gas ya jadi ini ini 1 kurangi 0 ya jadi nanti ini delanya 1 R nya bukan 0,082 tapi 8,314 ok 314 perhatikan satuannya satuannya itu adalah Joule jadi ini nanti dalam Joule 314 Joule per mol L nanti jadi ini W nya ini dalam Joule jadi nanti kalau K nya ini masih Kilo Joule ya jadi kalian harus mengubah W nya menjadi Kilo Joule gitu ya kalau T nya sih suhu dalam Kelvin nya berarti 273 ditambah derajat celcius nah kira-kira kira-kira jadi nanti rumpusnya K K nya sudah ada coba kalian bantu saya menghitung W sama dengan K min E delta U sama dengan K min ini nah K nya K min delta N RT K nya masuk karena memerlukan panas berarti K nya positif plus 178,3 Kilo Joule kita anggap 1 mol ya jadi ini 1 Kilo Joule min nah ini kan berarti melakukan kerja ya kalau melakukan kerja berarti B nya positif ya jadi plus 1 1 itu tadi mol kanan kurangi jadi ini 1 ini 0 ini 0 R nya 8,314 T nya adalah 298 ya nah ini nanti satu aja Joule jadi nanti ini ketemunya berapa jadiin Kilo Joule kemudian dikurangi dikurangi nanti ketemu dalam jenis coba dihitung ini berapa ini saya sambil hitung juga menurangi nanti 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 jadi ini ketemunya adalah 2,48 GJ nah kemudian tinggal dikurangi jadi 1,78 1,78 1,78 2,48 jadi positif 1,75 5,8 2 sampai sini ada pertanyaan cukup jelas cukup jelas oke lanjut nah jadi di bab termodonamika semua hal yang berkaitan dengan energi itu biasanya sering ditanyakan juga semua hal yang berkaitan dengan energi ya jadi ada reaksi kimia menghasilkan energi ada juga cahaya kayak matahari itu matahari itu kan cukup energi nah energinya lupa energi apa namanya adalah energi foton namanya energi foton nah foton ini adalah paket cahaya paket cahaya cahaya itu gelombang dan partikel dualisme gelombang dan partikel jadi dia gelombang sekaligus partikel sebagai partikel satu partikelnya itu namanya foton oke kita coba baca oven microwave dengan daya 900 volt satu watt kita tahu adalah satu joul joul per sepong ini satu joul menggunakan radiasi microwave dengan panjang gelombang 112 sentimeter untuk memanahkan makanan energi microwave itu diabsorpsi oleh melakuk air dalam makanan dan kemudian di transfer ke komponen lain dalam makanan untuk memanahkan 200 ml kop dari 223 menjadi 60 jumlah foton dan waktu yang dibutuhkan untuk memanahkan kopi adalah seta pelang 0,66 kali 10 min 34 joul per sepong nah yang ini joul sepongnya harusnya kayaknya kembali saya ingin cek oke oke sampai di situ saya kira nah jadi gini kalau soal soalnya itu ketika sudah soal apanya kalau teman-teman punya saya panggilnya teman-teman ya biar kelihatan kelihatan muda kayak kita sepantara kalau kalau baca soal itu kita sudah harus tahu sudah harus tahu gambaran dari soal itu jadi ini kan intinya sederhana ya jadi saya ingin manasin kopi jadi kalian punya mesin microwave gitu kemudian saya ingin manasin kopi kopi saya volumenya 200 mili gitu dari yang awalnya dingin dari 23 kemudian saya masukkan ke dalam oven oven microwave itu kemudian saya nyalain titik teman-teman 60 nah ketika 60 itu berapa berapa detik gitu yang ditanya dan berapa foto yang dibeluhkan udah gitu aja sebenarnya jadi simple nah setelah kita tahu gambarannya kemudian langkah pertama itu bagaimana oh ya kayaknya ada WA ke saya akil coba WA Pak Al karena saya bukan ya jadi saya nggak bisa meng-med anu buat saya harus bales sebentar 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 oke ya apelah mau gabung tapi nggak gabung karena saya bukan hostnya jadi mungkin mungkin saya nggak bisa sebentar atau saya jadi host oke 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 nah jadi langkah pertama adalah untuk memanaskan kopi dari suhu sekian 23-60 itu berapa panas yang dibeluhkan ya jadi saya punya kopi saya punya kopi ini kopinya 200 mili 200 mili ingin saya panasin dari 23-60 nah gitu secara celsius berapa panas yang dibeluhkan nah kalian tahu rumus ki sama dengan min min atau panas yang pasti pasti delta delta t adalah suhu perubahan suhu berarti dari 23-60 60-23 60-23 60-23 berarti 37 ya oke nah ini di hitung nanti ketemunya adalah jod nah coba dihitung 31 koma ini 080 31 kok 31 koma itu 31 ribu 31 ribu ya ya ini jadi kalkulatornya ini pakai koma itu artinya titik ya di kabel yang disini 1,080 0,08 jual ya ini pas yang diperlukan untuk memasang copy dari 23 sampai nah kemudian bagaimana kita menghitung panasnya si kapan mikrobek nah caranya kalian pakai rumus ya rumusnya seperti ini i yang dihitung pakai energi saya tulis ini dengan n h nu n h nu nu itu kayak c gitu atau n h nu itu berarti adalah c per lambda n ini adalah jumlah adalah tetap pelan konstanta kemudian c adalah kecepatan cahaya ini rumusnya n kecepatan cahaya itu berapa kecepatan cahaya itu berapa kali 10 pangkat sepuluh pangkat sepuluh ya tiga kali ya tiga kali sepuluh pangkat delapan kali sepuluh pangkat lapan meter per sepuluh atau kalau mau pakai sentimeter ya tiga kali sepuluh pangkat sepuluh ya lambda panjang gelombang panjang gelombang nah satuannya sentimeter atau meter jadi ini nanti dicocok dengan c kalau c nya itu dalam sentimeter per sekund panjang gelombang dalam sentimeter nanti disoret kalau panjang gelombang dalam meter per sekund kecepatan saya panjang gelombang harus meter ya betul ya oke yaudah berarti kita masukkan itu energi yang diperlukan kita kan tadi 31,08 kalian masukkan ke sini kilo Joule sama dengan N N yang dicari A adalah tetapan pulang dimasukkan 6,626 dari sepuluh pangkat min 34 Joule sekund kali C 3 kali sepuluh pangkat sepuluh sentimeter per sekund per lambdanya 11,2 sentimeter nah jadi sentimeternya ini kita hilangkan dengan ini sekund nya kita hilangkan antara ini dengan itu nanti bedanya ini tinggal joule ya tinggal joule berarti N sama dengan kita misalkan mau dibuat satuan joule boleh berarti 31,080 joule per 6,626 kali sepuluh pangkat min 34 ini udah joule karena tadi udah hilang kali 3 x 10 10 bangkat 10 nah nanti ketemu nih kan joule sama joule juga dicoret ya nanti ketemu berapa foton fotonya ya 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 coba itu 6,626 kali ketemunya 1,1563 53 54 kalau ada yang ketuknya beda bisa disampaikan nah ini jadinya 24 ya jadinya ini kan minus 4 ya ini kan mending 4 ini 10 ya ini kan 3 kurangi 10 ya atau mending 4 tambah 10 kan naik jadi 10 pangkat 24 nah kemudian ini komanya kita majuin majuin 3 kali ya gitu jadi 1,2,3 jadi 1,5 6 1,2,3 1,5 6 kali 10 pangkat 27 1,5 6 nah atau disini ketemunya tidak ada yang mendekati itu 1,2,3 nah atau mungkin ada hitungan yang keliru coba dicep lagi tapi intinya cara yang begini terus kemudian berapa panas yang diperlukan nah apa waktunya oke waktunya adalah kita pakai si ini wattnya ini jadi 1 watt 1 w artinya adalah 1 joul per sekon gitu ya 1 joul artinya 1 detik bisa mentan per 1 watt tapi ternyata dayanya kan 900 watt jadi ketika dayanya 900 watt artinya dalam 1 detik alat itu microwave itu bisa mentransfer energi sebanyak 900 joul ke dalam kopi nah kayak gini 900 joul per detik jadi waktu itu cukup mudah jadi kalian tinggal membagi 31 jadi waktu t sama dengan 31.080 dibagi dengan 900 nah kayak gini jadi kebutuhannya itu kan 31.080 joul untuk memanasan kopi kemudian 900 nya ini adalah dayanya ini kan joul per sekon nah nanti joul yang soret sekonnya akan naik jadi ini tinggal ini ketemunya jadi gak ada karena kita tadi membulatkan ini tadi karena disini gak ada informasi masa jenis dan kalor jenisnya kalau ada ketemunya jadi tapi caranya begini kita bisa hitung itu 31.080 dibagi 900 ketemunya adalah 34.53 nah jadi singkat sekali hanya setengah menit ini setengah menit itu udah panas jadi dikali ini kita sampai kira-kira begitu sampai disini ada pertanyaan mungkin atau ada diskusi kalau kita lihat yang paling dekat yang mungkin jangan ini karena ada perbedaan pro ya sampai disini ada pertanyaan ada diskusi oke oke lanjutkan oke data di atas gambarkan dikira alir HP dalam pembentukan MGU pembentukan energi isi MGU memberikan argusen perbedaan energi isi oke jadi belum kesan mungkin kita tidak perlu menyambangkan frekuensi jadi ini istilah buat persiapan KSK mungkin banyak teori tapi ini akan menjadi dasar kalian untuk mengerjakan soal nanti mengerjakannya lebih mudah jadi kita sedikit ke ikatan kimia dulu ke ikatan kimia jadi ikatan kimia secara umum itu dibagi menjadi dua yaitu ion covalent kita dalam tabel periodik kita bisa membagi tabel periodik ini ke dalam dua golongan yaitu logan dan logam ini ada boron dari boron kita bergaris seperti ini yang kotak di sebelah kanan ini adalah non-logam yang di sebelah kiri adalah logam logam yang transisi logam ini yang logam kemudian yang berada di garis ini ini adalah sen logam atau mengalui logam nah berdasarkan ini ikatan itu dibagi menjadi satu kalau logam plus non-logam ini yang disebut ion itu yang kedua adalah non-logam dengan non-logam yang disebut kanan kofal yang ketiga logam sama logam nah ini yang disebut ikatan logam ikatan ion itu terjadi antara ikatan ion ion itu apa ion itu adalah atom yang bermuatan atom yang bermuatan jadi bermuatan atau molekul molekul yang bermuatan jadi semua yang bermuatan itu adalah ion contoh Na bukan ion atom sebagai Na sebagai atom tidak stabil tidak stabil nah bagaimana sebagai stabil Na akan melepas satu elektronnya nah jadi Na plus plus satu elektron nah elektronnya lepas elektronnya lepas nah ini disebut ini jadi suatu atom atau molekul akan mencapai kestabilan dengan melepas atau menangkap elektron kalau untuk kasusnya Cl nanti Cl- menangkap elektron nah ikatan ion itu selalu berada dalam bentuk kristal saya sebutkan itu selalu berada dalam bentuk kristal kemudian energinya namanya energi gigi energi gigi dan pokoknya kalau itu kalian jangan mau buat begini Na plus Cl- ini 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 salah karena ikatan ion tidak disimbolkan dengan ikatan yang seperti ini ikatan yang seperti ini adalah kovalen kalau kovalen ini akan membentuk seperti yang disebut molekul molekul nanti bisa tunggal kalau kovalen tunggal rangkap 2 rangkap 3 bisa koordinasi juga namanya kovalen koordinasi kemudian ini menjadi karena overlap atau tumblin orbital saya sebut overlap overlap orbital nah kemudian kalau ikatannya kovalen ini dia memiliki bentuk memiliki bentuk atau geometri yang 3 dimensi kalian mungkin tahu geometri 3D ini yang ditentukan dengan namanya PSEPR kayak yang tetrahedral oktahedral gitu ya itu hanya untuk ikatan kovalen jadi kalau kalian NHL tuh tetrahedral itu pasti sampai sejauh ini belum ditemukan NHL tetrahedral jadi pasti berada dalam bentuk kristal kalau ion nah kalau ini kovalen kemudian kalau logam logam ini juga membentuk kristal sama sama kayak ikatan ion cuma bedanya kalau ikatan logam kristalnya sama diantara atom-atom itu sama dan ini membentuk sesuatu yang namanya adalah lautan elektron oke ini oke mohon maaf enggak saya percinta lagi kadang-kadang sistemnya crash seperti itu oh ternyata belum di save saya share ulang jangan lupa mengisi presensi ya tapi nanti akhir aja ngisi barang-barang biar kalian tidak terpecah fokusnya ya saya sudah share share screen ini ternyata belum share ya oke jadi kalian bisa sambil melengkapi catatannya walaupun catatannya nanti saya share ya 1 2 3 tadi ini katanya ion sambil merefresh ya ion itu antara logam dengan non-logam kalau kovalen non-logam dengan non-logam ada ikatan logam yaitu dengan logam dengan logam ikatan ion itu selalu membentuk kristal tadi energinya namanya kisi kalau bahasa inggris kisi ini bahasa inggrisnya adalah letis 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 energi namanya nah kalau gini kalau kovalen tadi akan sesuatu yang disebut molekul jadi kalau istilah molekul itu sebenarnya hanya cocok digunakan untuk sesuatu yang berikatan kovalen molekul kemudian bisa tunggal atau rangkap dua atau rangkap tiga kemudian memiliki bentuk memiliki bentuk geometri itu yang bentuknya tiga dimensi gitu yang bisa ditentukan dengan VSEPR kemudian untuk logam ini kristal juga tapi lautan elektron lautan elektron oke saya carikan sedikit dulu mengenai apa mengenai jenis-jenis kristal sebenarnya jenis-jenis kristal itu ada simple kubik ada kubik kubus sederhana ada kubus pusat badan ada juga kubus pusat muka bentar saya carikan dulu ini di SMA ini juga belum pernah ada oke ini terlihat sudah oke nah ini namanya nama bentuk-bentuk kristal kalau jadi nanti kalau ikatannya kovalen itu kalian yang tetrahedral oktahedral gitu ya kemudian trigonal di piramida pokoknya ini harus harus tahu dan harus hafal harus hafal tapi tidak hanya hafal tapi paham 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 itu gimana paham itu kalau disebutkan namanya kalian keluar imajinasinya di kepala gitu ya misalkan saya sebut tetrahedral gitu kalau kalian gak ada di kepala tetrahedral itu gambarnya seperti apa berarti kalian belum paham mungkin hafal tetrahedral itu misalnya ax4 gitu ya cuma ketika saya sebut tetrahedral terus di kepala kalian tidak muncul gambarnya artinya belum paham jadi paham itu seperti ketika disebut namanya itu kalian paham contoh yang paling gampang ketika misalkan saya sebut nama tokoh hip-hop idola kalian gitu ya misalkan blackpink atau siapa gitu terus saya sebut namanya terus kalian bisa bayangin oh misalkan si ini itu rambutnya begini mukanya begini kalian bisa bayangin itu artinya paham jadi kalau saya sebutkan bakso misalnya saya sebut kata-kata bakso gitu bakso gitu ya di di Bandung namanya bakso kalau saya sebut bakso terus kemudian kalian bisa bayangin bakso itu kira-kira bulet warnanya coklat ada minyak ada kuahnya ada seledrinya kemudian dikasih sambil gitu kan bisa bayangin dengan jelasin itu berarti kalian paham bakso itu apa begitu pula dengan Vcpr jadi nanti kalau kalian misalkan saya sebut tetrahedral gitu kalian harus bisa bayangin tetrahedral itu seperti apa ada gambarnya gitu kemudian kalau ada gambarnya maka ditanya lebih detail akan tahu misalkan sudutnya 19,5 panjang ikatannya berapa untuk CH4 berapa 2O berapa kayak gitu jadi kalau paham ditanya lebih detail itu akan tahu seperti kalau saya tanya bakso bakso itu mangkoknya biasanya gambar ayam jago misalnya kalau paham itu ditanya detail akan tahu jadi di kimia akan banyak membayangkan jadi dan harapannya memang bisa membayangin oke saya lanjutkan nah kristal itu bentuknya seperti ini ini bentuk sederhana bentuk dasar dari kristal yang pertama adalah yang ini ini namanya simple cubic SC popubus sederhana SC dulu takutnya hilang lagi kubus sederhana itu berarti tinggal kalian jajar aja bola-bola bola-bola 8 gitu ya kanan-kiri kanan-kiri terus atas-bawah jadinya kayak gini bolanya ini saya yakin bisa dibayangin ya nah kemudian kalau saya potong dalam bentuk kubus ini ini namanya satu unit jadi ini namanya satu unit ini namanya adalah satu unit sel kalau di biologi sel itu adalah satuan terkecil kalau sel menjadi unit sel menjadi jaringan kalau di biologi kalau di kimia sel itu adalah satu unit kristal ini seperti ini nah jadi kita bisa menghitung satu unit sel ini isinya berapa atom nah kita bisa menghitung satu pocok ini berapa sih jadi kalau satu bola dipotong-potong menjadi delapan jadi dipotong dibelah dua kemudian dibelah empat gitu maka nanti satu bagiannya adalah seperempat kemudian dipotong lagi nah ini ini seperempat ya kan karena lapan kali ini kan berarti satu bola jadi ini nilainya seperempat jadi simul kubik itu ada berapa atom biasanya kalian suruh ngitung seperelapan kali delapan kita punya adalah satu satu atom nah gitu nah kemudian untuk yang kedua yang kedua ini adalah namanya FCC atau face center kubik kubik kubus pusat kubus pusat muka face center kubik center terpusat kubus pusat muka nah kita bisa ngitung untuk FCC berapa atomnya yang pocok biasa seperelapan berarti ini seperelapan kali lapan ditambah nah yang berada di muka ini kan setengah setengahnya ada berapa ada satu dua tiga empat jadi bisa depan belakang kanan kiri atas bawah gitu ya jadi ada enam satunya setengah jadi setengah kali enam gitu jadi satu tambah ini seperelapan kali lapan satu setengah kali enam tiga tiga tambah satu jadi isinya ada empat atom gitu kemudian yang berikutnya ini adalah namanya BCC body center kubik body center atau kubus pusat badan untuk kubus berpusat badan itu berapa atomnya yang di pojok pojok-pojok ini super lapan biasa 8 kali lapan yang di tengah satu jadi satu tambah satu dua seperti ini kalian biasanya disuruh gitu untuk untuk yang ini yang mana yang paling kanan ini ini namanya HCB HCB ini namanya adalah hexagonal cross packing HCB jadi pentingnya hexagonal nah untuk hexagonal HCB ini ngitungnya gimana nah ini ada pojokan ini nilainya adalah seperenam ya jadi kalau kalian yang pojok ini kubus persis kan dipotong-potongnya jadi seperelapan kalau ini seperenam seperenamnya ada berapa 1 2 456 sisi atas itu 6 sisi bawah itu juga 6 berarti 12 seperenam kali 12 ditambah kemudian ini yang ini setengah ya nilainya ini nilainya setengah setengah setengahnya ada berapa sisinya kan 6 ya karena seperenam berarti ada agak 6 sisi yang di samping itu kemudian atas bawah 2 jadi ada 8 setengah kali 8 ini 2 ditambah 4 sama dengan sampai sini cukup jelas untuk VCPR saya kira ini sudah ada di SMA jadi nanti kalian bisa buka lagi terus kemudian ngefalin dan dipahamkan dipahamkan itu artinya imajinasinya di kepala kalian itu ada sampai sini ada pertanyaan dulu tidak ada nah kembali ke soal yang tadi itu kembali ke soal tadi nah ini satu atomnya ini anggaplah Na plus oh untuk struktur NaCl itu adalah simple kubik SC mungkin saya saya carikan dulu gambar dari struktur kristal NaCl ok ini saya kopikan gambar ke sini oke sudah kelihatan ini kalau kalian lihat NaCl itu bentuknya kayak gini jadi yang ungu itu Na plus ungu itu Na plus si yang hijau itu Cl min nah jadi satu NaCl satu NaCl yang ungu ini ini dikelilingi oleh 6 Cl min ya depan belakang kanan kiri atas bawah begitu pula dengan satu Cl min dikelilingi oleh 6 Na plus depan belakang kanan kiri atas bawah nah kayak gitu terus nah ini adalah struktur dari NaCl jadi kalau makanya kalau kalian lihat garam dapur itu kalau di yang krosoknya itu bentuknya kan kotak-kotak gitu ya kristalnya itu kotak-kotak karena memang dia bentuknya kotak-kotak seperti ini jadi kalau suruh nulis NaCl intinya jangan pernah begini 16 Cl min nah ini sebenarnya dia panjang liru Cl-nya itu ada kanan kiri depan belakang ada atas bawah begitu sebenarnya ini sangat cuman nah yang garis putus-putus ini inilah inilah yang disebut energi kisi semua yang putus-putus ini anggaplah yang itu ya nah ini yang disebut energi kisi gitu jadi cara untuk menghitung energi kisi itu adalah dengan namanya adalah siklus haber born nah ini juga energi nih energi itu juga masuk ke top termodinamika tapi di SMA tidak ada jadi mungkin saya fokus ke tadi itu yang yang belum pernah diajarin di SMA tapi di KSN itu sering ditanya pertanyaannya kadang sederhana cuma besi menganut struktur FCC berapa jumlah atom besi dalam FCC dalam satu unit sel nah itu tinggal ngitung kayak gini aja atau ngitung jari-jari biasanya kalau ngitung jari-jari itu berapa jari-jari besi jadi kita bisa tarik garis lurus ke sini nah kemudian kan berarti ini kalau ini atomnya sama kalau atomnya sama kan berarti ada 4 4 R ya 4 jari-jari ini kan R ini R ini R ini R kan ada 4 nanti kalau satu unitnya diketahui isi ini diketahui misalnya sebesar S ini S maka diagonal samping ini kita bisa cari pakai kita goras nanti hasilnya dibagi 4 jadi ini panjangnya berapa ini S akar 2 S akar 2 nanti dibagi seperempat S akar 2 satu satu jari-jari nya ini nah gitu nanti kalau S jadi ketahui maka jari-jari nya bisa diketahui biasanya seperti itu simple karena kalau KSNK kan baru ada ABCN S jadi jawaban-jawaban singkat sebenarnya nah kita memakai Siklusia Badbound nah bagaimana membuat Siklusia Badbound caranya adalah gini yang pertama kalian tulis energi pembentukan dari si NACL nah kalian mungkin tahu sudah tahu ya coba tulis persamaan reaksi pembentukan NACL coba tulis persamaan reaksi pembentukan NACL atau delta HF delta HF NACL nah ini caranya bagaimana NACL membentuk 1 mol NACL dari uncur-uncurnya berarti kalau dituliskan begini 1 mol NACL NACL solid dari uncur-uncurnya NA plus CL2 NA nya ini adalah solid CL nya adalah gas nah ini ini namanya delta HF nah kita mulainya dari sini kita mulainya dari si delta HF ini mungkin saya taruh ya ini saya kecil oke kita mulai dari NLP pembentukan jadi tadi NA solid menjadi F plus CL2 gas menjadi NACL solid nah ini delta HF ini delta HF nah NA itu bisa mengalami nah NA nya kan awalnya solid ya kita ubah menjadi gas NA gas setelah gas NA nya kita ionkan jadi NA plus gas ya ini CL2 nya juga gitu ini kan udah gas berarti udah tinggal dilanjutkan nah ini saya putus CL2 kan berarti CLCL ya CL2 kan berarti CL strip CL gini ya ini saya putus ini nah jadinya CL aja gas nah setelah CL aja saya tambahkan satu elektron jadinya CL min gas gas NA plus plus CL min ini inilah yang disebut energi gisi kayak gitu jadi energi gisi adalah jumlah apa reaksi antara NA plus gas dengan CL min gas menjadi NA CL gas oke nah ini saya hapus dulu oke dari NA menjadi dari NA padat menjadi NA gas ini disebut energi sublimasi oh sorry ini disini contohnya NG nah disini saya tulis dulu untuk NACL ini delta H sublimasi menyublemkan para penjari gas kemudian dari NA menjadi NA plus ini namanya energi ionisasi energi ionisasi nah energi ionisasinya ini pertama karena NA stabilnya NA plus nanti kalau NG NG kan 2 plus jadi nanti NG plus NG 2 plus jadi itu dua kali ini energi ionisasi pertamanya ini energi ionisasi kedua jadi ada dua tingkat lagi nih kalian kasih tanda panahnya lagi untuk tanda panah kalau dia plus tanda panahnya ke atas kalau min misalkan delta HF NPO kan ini min ini nanti panahnya ke bawah kita lanjut dulu untuk CL CL2 menjadi CL berarti kan memutus ikatan ini namanya adalah energi pemutusan nah kalau disini atomisasi sama aja atau saya sering menyebut juga BDI bone dissociation energi energi yang dibelukan untuk memutus ikatan antara CL CL itu kemudian CL menjadi CL min ini namanya adalah afinitas elektron nah disini afinitas elektron pertama oksigen nah ini untuk afinitas elektronnya CL jadi kira-kira seperti ini mungkin saya tempelkan aja ini adalah si close yang udah jadi biar lebih mudah oke saya bahasin disini udah ternyata ya nah jadi seperti ini prosesnya nah tadi dari tadi dari NA menjadi NA plus reaksinya yang ini delta H2 delta H2 itu sublimation ya menyublim ini itu kemudian oh ini campuran ini setelah menyublim CL nya saya cari yang sendiri-sendiri ya yang yang seperti saya itu dan kemudian 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 kalian bisa cari juga di internet jadi disini yang pertama ini adalah reaksi pembentukan Na++ Cl2 menjadi NaCl nah disini kan NaCl nih solid oh Clnya karena 1 ini jadi udah setengah ya setengah Cl2 setengah Cl2 gas oke berarti ini tidak perlu diputus ya kemudian naik delta H1 nah delta H1 ini perubahannya disini nih Na menjadi solid menjadi gas nah ini sublimasi ternyata dibutuhkan panas 107 jadi naik kemudian yang kedua setengah Cl2 menjadi Cl jadi ini pemutusan tadi tuh delta H2 ini namanya BDE tadi tuh bond dissociation energy jadi dari Cl Cl putus menjadi Cl saja tapi udah gas nah kemudian naik ini naik yang naik adalah Na menjadi Na+, Na menjadi Na+, ini adalah energi ionisasinya sih Na nah kemudian kan melepas satu elektron nah elektronnya ditangkap oleh Cl Cl plus elektron menjadi Cl min ternyata delta Hnya itu minus kalau minus panasnya kebawah ya kalau minus panasnya kebawah jadi ini adalah afinitas elektronnya si Cl ternyata afinitas L punya Cl tuh minus kalau minus panasnya kebawah kemudian nah ini Na+, gas menjadi Cl min gas kemudian sisanya kebawah ini menjadi energy solid inilah yang disebut energi kisi nah jadi cara ngitungnya gimana cara ngitungnya adalah total naik sama dengan total turun total naik itu berarti ini delta HFnya panasnya kebawah berarti minus ya ini berarti min 4,11 ya hasilnya min ini nah tapi karena panasnya kebawah tapi kita ngitungnya adalah pokoknya semua total naik jadi ini nanti 4,11 positif ditambah 1,07 ditambah 1,22 ditambah 4,96 gitu kemudian dikurangi 3,49 nah ini energy kisi berarti selisihnya jarak dari sini ternyata ketemunya adalah min 7,87 7,87 nah tapi energy kisi itu bisa di bisa dinyatakan dalam minus dan bisa dinyatakan dalam plus ya jadi misalkan kalau dinyatakan dalam minus berarti nanti dia reaksinya adalah Na plus gas plus Cl min gas menjadi NaCl solid ini nah ini energy kisinya biasanya simbolnya itu U ya U min 7,87 min 7,87 gila joul permula nah ini tapi bisa juga dibalik solid menjadi Na plus gas plus Cl min gas ini maka U nya jadinya adalah plus 7,87 nah ini maknanya apa maknanya apa jadi begini ketika ion Na plus membentuk kisi atau berikatan jadi ini prosesnya gini ketika kalian nelayan kan nelayan kan biasanya untuk membuat garam itu kan air laut ditampung gitu ya ditampung kemudian dipanasin dipanasin supaya airnya menguap ya nah ketika airnya menguap itu ion Na plus dan Cl min ini kan saling saling mendekati gitu ya karena kan airnya kan lama-lama menguap jadi pelarunya itu hilang karena pelarunya hilang lama-lama Na plus dan Cl min itu saling mendekat nah ketika saling mendekat itu tapi kan wujudnya padat ya sorry aki ya nah ketika saling mendekat membentuk kisi yaitu si ikatan kisi tadi itu yang ini maka dia melepaskan kalor besar 787 10 J jadi ini artinya kalau pakai reaksi yang atas ini artinya adalah energi yang dilepaskan karena minus ketika ion Na plus membentuk kisi dengan ion Cl min dalam membentuk kristal NAC NAC tapi kalau reaksi yang bawah definisinya adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan kisi antara ion Na plus dengan Cl min pada kristal NAC jadi ini bisa dua perspektif kalau membentuk itu melepaskan panas kalau untuk memutus berarti diperlukan panas yang sama ketika membentuk itu si intinya ini namanya energi ini juga sering ditanyakan di soal-soal ASN atau ini namanya kimia zat padat atau solid state chemistry solid state chemistry untuk kalian yang ingin melanjutkan pendidikannya di jurusan kimia saya harapkan kalian nanti lanjutnya ke kimia kimia itu luas sekali jadi untuk yang SMA itu paling 10% dari kimia yang kalian pelajari semua sampai kelas 12 itu nanti di SMA itu hanya sangat kecil aslinya luas luas sekali makanya kalau oleh beda mungkin soalnya jadi cukup susah karena memang luas tapi kita pelajari satu persatu yang penting sedikit sedikit mungkin tapi kalian bisa paham pemahaman yang mendalam itu lebih bagus ya kira-kira gitu ya ini ada soal mungkin MAPR Nanti ini saya share di grup PPT nanti kalian bisa mengerjakan yang belum yang belum dikerjakan itu adalah yang ini tadi kalian menggambar diagram Haberborn untuk kristal NPO ini sama soal ini ini yang yang biasa itu yang tulisannya pertama reaksi pembakaran ini bisa yang terlebih pembentukan ini yang pakai ini kan diketahui delta HF nya ya kalau pakai delta HF itu yang kanan kurangi kiri gitu ya kanan kurangi kiri delta HF total kanan kurangi delta HF total kiri ini intinya yang biasa oke jadi mungkin itu untuk termokimia ya sampai disini ada pertanyaan atau pernyataan sebelum kayak waktunya tinggal 15 minit mungkin saya lanjut ke kesetimbangan ya mungkin untuk pengantar ini ada soal yang lain juga mengenai termokimia ini udah dari SMA ya jadi mungkin kalian bisa tinggal jawab saja ini semua udah dari SMA kalau soalnya ini ya ini saya saya harapkan kalian bisa oke kita lanjutkan ke kesetimbangan kalau tidak ada pertanyaan kalau ada pertanyaan feel free aja langsung kayak tanya aja kesetimbangan ini nah untuk kesetimbangan kimia ini ini juga kalian harus harus nalar harus paham tidak hanya apa tidak hanya mengerti atau tidak hanya hafal tapi paham nah ini saya menjelaskan kesetimbangan kimia itu secara mudah itu seperti air mendidih ini jadi saya punya panci panci kemudian isinya air ini nah kemudian ditutup dengan tutup yang sangat rapat tidak ada udara yang keluar disini tutupnya rapat banget kemudian dipanasin nah ketika menguap ketika dipanasi lama kan lama-lama mendidih reaksinya bisa saya tulis seperti ini H2O liquid menjadi H2O gas seperti ini nah kapan kesetimbangan terjadi bila mana kesetimbangan terjadi gitu ya yang sama bukan jumlahnya tapi yang sama adalah lajunya kesetimbangan itu terjadi ketika laju reaksi ke kanan sama dengan ke kiri untuk ini secara kebetulan ini sama-sama satu mole jadi jumlahnya sama laju ke kanan sama dengan laju ke kiri ini pemahamannya gimana gitu ya pemahamannya begini ketika dalam satu detik misalkan ya satu detik H2O yang menguap jadi yang menguap dalam satu detik satu detik itu adalah anggaplah satu miligram satu miligram H2O H2O itu menguap ya set gitu dalam detik yang sama H2O yang udah ada di uap itu menjadi netes satu detik dalam detik yang sama ini jadi H2O liquid H2O gas H2O gas yang lain di detik yang sama itu netes atau turun menjadi H2O liquid bisa dipahami jadi begitu terus jadi satu detik menguap terus hadiah netes kemudian satu detik lagi menguap netes lagi kayak gitu bisa dipahami masuk akal ya itu namanya setimbang setimbang itu ketika laju menguap sama dengan laju netesnya itu kenamanya jadi ketika kesetimbangan sudah terjadi jumlah uapnya di sini jumlah uap di sini di atas permukaan air ini itu berubah atau berubah atau tetap ya tolong dijawab bisa open mic lebih baik lebih baik menjawab salah daripada tidak menjawab jadi tidak masalah salah benar itu biasa saja silakan silakan yang ingin mencoba menjawab ketika kesetimbangan sudah terjadi uap airnya gimana karena kan tadi menguap dalam ketik yang sama yang menguap sama yang netes itu sama kayak gitu terus muter terus kayak gitu nah jadi pertanyaan saya jumlah uapnya tetap atau tetap atau berubah siapa tadi yang jawab yang jawab ya mungkin bisa menjawab lagi siapa tadi yang jawab tetap bukan pak Rizka Nurhanza tetap betul jangan ragu-ragu betul tetap karena jadi kalau udah bisa jawab tetap udah paham logikanya tetap karena begitu ada yang netes dia udah digantikan oleh yang oleh yang menguap tadi itu gitu nanti ada yang netes lagi digantikan lagi oleh yang menguap begitu pula dengan H2O di sebelah bawah begitu pula dengan H2O di liquid sini jumlah airnya di sini ini juga tetap karena begitu ada yang menguap 1 gram misalnya atau 1 miligram di detik yang sama itu udah ada yang netes dengan jumlah yang sama gitu terus nah maka kesetimbangan itu harus berada pada ruang tertutup ya ruangnya itu harus tertutup karena kalau nggak ketutup ya menguapkan ya keluar menguap akhirnya tidak akan terjadi kesetimbangan karena keluar terus menguapnya kayak gitu harus ruangnya tertutup dan sistem seperti ini disebut kesetimbangan dinamis dinamis artinya secara makro itu tidak terjadi perubahan jadi seolah-olah kalau kita lihat dari luar itu kayak tidak terjadi apa-apa wapnya segitu-segitu aja airnya segitu-segitu aja kan seolah-olah kayak ini reaksi udah berhenti nih udah tidak ada apa-apa itu secara makro tidak terjadi perubahan atau reaksi dianggap berhenti dianggap berhenti karena sudah tidak ada perubahan jumlah zat-zat yang ada di situ tapi secara makro secara mikro reaksi tetap berjalan dia kan muter terus hasilnya dia jalan terus tapi kita melihatnya kayak udah tetap tuh sistem seperti ini namanya dinamis ini sering ditanya juga apakah yang dia maksud dinamis dinamis itu artinya ini tadi secara kasat mata tidak terjadi perubahan atau reaksi dianggap berhenti tapi secara mikro reaksi terus berjalan atom-atomnya terus-terus terjadi kemudian kapan kesetimbangan tercapai ketika laju ke kanan sama dengan laju ke kiri ini adalah pemahaman konsepnya sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai ini ini nanti akan menjadi dasar kita untuk mengejalan soal-soal sampai disini belum ada ya oke saya ingin bertanya lagi ini dijawab Rizka kalau mau menjawab boleh kalau saya punya satu mol Ode-Ode berarti saya punya berapa Ode-Ode kalau saya punya santu mol Ode-Ode saya punya berapa Ode-Ode Rizka Nurhalisha kelas 11 kan ya sudah kan ya silahkan atau yang lain 6,02 kali 10 pangkat 23 oke betul ada yang bingung tadi siapa yang jawab ya Isam ya iya pak Isam oke ini pertanyaan sangat sederhana tapi seringkali itu tidak paham makna dari mol ini buat teman-teman yang lain tidak menjawab karena sudah paham harapannya jadi satu mol mol ini adalah satuan jumlah satuan jumlah kalian tahu satuan jumlah yang lain misalkan satu lusin satu lusin isinya 12 buah semua yang 12 buah itu namanya lusin misalkan saya punya Ode-Ode sebanyak 36 36 Ode-Ode berarti berapa lusin ya 32 sampai 12 satu lusin gitu kan jadi ini satuan jumlah semua yang berjumlah 12 namanya lusin begitu pula dengan mol mol itu satuan jumlah semua yang jumlahnya ini ini ada sekitar 600 juta triliun banyak banget ya kalau duit pun banyak 600 juta triliun Ode-Ode jadi kalau saya punya Ode-Ode atau apapun ya klereng klereng ataupun ballpoint ya misalnya pensil apapun bendanya kalau kalian punya sejumlah 600 juta triliun buah itu namanya satu mol nah tapi yang kita ubur itu kan molekul atom jadi itu sangat kecil sebagai gambaran misalkan saya punya satu mol air satu mol air disini ya satu mol H2O H2O itu MRnya 18 itu ada berapa ada berapa gram air Isam mau jawab mungkin atau Rizky jadi yang jawab Rizky sama Isam jadi yang lain juga boleh ya maksudnya bukan yang kedua itu 1 mol air eh ya berapa gram air konversi dari mol ke gram ini yang kelas 10 juga saya yakin air udah udah ini udah apa udah bisa dari mol ke gram berarti dikalikan dengan MR 18 18 gram 18 gram kalau masa jenis air adalah 1 gram per mili maka 18 gram air setara setara 18 mili liter betul ya ini nah 1 mol air isinya ada berapa H2O berarti isinya ada 600 juta triliun H2O 6,02 kali 10 pangkat 23 H2O jadi ada 6,02 kali 10 pangkat 23 H2O H2O saya gambar seperti ini H O HB ini ini ada HB nya gini ya kayak Mickey Mouse gitu sudutnya ini 104,5 atau dibulatin 105 ya gitu kemudian panjang ikatannya ini sekitar 12 12 pikometer ya disini ini ini sekitar 12 pikometer disini juga sekitar berapa ya ya ada banyak ikatannya disini nah jadi saya punya H2O yang seperti Mickey Mouse ini sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 600 juta triliun kayak gini lu bayangin banyak banget tuh itu kalian bisa menghitung ya kalau saya punya kelereng kalian punya kelereng tau kelereng ya kelereng kelereng yang ukurannya sedang itu lah yang yang bisa biasa buat bermain itu kalau saya punya 1 mole kelereng kelereng dia punya diameter kan ya kelereng itu punya diameter ya kira-kira berapa cm itu mungkin 0,8 gitu cm gitu kalau saya punya 1 mole kelereng itu banyaknya berapa sih kira-kira banyaknya itu bisa menutup luas wilayah seluruh Indonesia kalau daratan semua ya jadi kelerengnya itu diatas tanah semua tinggi 1 meter bayangin seluruh wilayah Indonesia dari Sampang sampai Merauke diisi kelereng tingginya 1 meter itu baru 1 mall itu gambaran banyaknya 1 mall H2O ada 600 juta triliun buah sebanyak ini hanya berada dalam volume yang 18 menit 18 ini berapa sih 18 menit sangat kecil mungkin gambarannya ini kalau kalian lihat tutup botol aqua itu yang agak tinggi itu isi air nah itu segitu sedikit banget jadi jadi dalam volume yang sekecil itu isinya ada triliunan kayak gini jadi itu gambarannya betapa kecil itu molekul itu volume molekulnya apalagi atom-atomnya kayak hidrogennya oksigennya gitu itu lebih kecil lagi nah bahkan kan tadi kita tahu panjangnya si ini ya kita tahu panjangnya si apa kita tahu panjangnya si ini H2O ini ini anggap 12 picometer kalau H2O ini saya jejer-jejer saya jejer-jejer kayak gini ini kayak gini 12 pico 12 pico gitu ya jejer terus gitu sebanyak satu mole jadi ada 602 triliun H2O jejer gitu itu jaraknya itu bisa bolak-balik bumi bulan enggak Jakarta Bandung enggak Jakarta Surabaya enggak bumi ke bulan bolak-balik jadi saking panjangnya kalian bisa ngitung ya 12 pico itu kan 12 kali 10 pangkat nano itu mili min 3 mili mikro min 6 mili mikro nano min 9 pico itu min 12 pico jadi 12 kali 10 pangkat min 12 meter kalikan aja sama 6,02 kali 10 pangkat 23 12 kurangi 23 itu masih masih 12 ya 23 kurangi 12 itu masih 11 10 pangkat 11 jadi 602 0 nya itu 9 meter jadi jadi 0 9 itu berapa itu sejuta kan ya berarti sekian juta meter jadi panjang banget loh itu 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 cuma beberapa tetes air beberapa tetes air aja 18 mili jadi satu tetes itu satu tetes air ada yang pernah hitung itu sekitar eh kok satu tetes 20 tetes 20 tetes itu satu mili jadi cuma 20 kali 18 360 360 meter air itu isinya satu mol nah belum lagi kalau saya suruh hitung kalian minum sehari itu 8 gelas 1 gelas itu misalkan isinya adalah 200 mili gelas yang kecil itu 200 mili kalikan 8 kemudian berarti berapa molekul H2O yang masuk ke depok kalian belum lagi kalau dirubah menjadi urin menjadi keringat macam-macam jadi sangat rumit untung kita gak mikir jadi itu masjid disyukuri karena kita gak mikir itu ya kita gak mikir jadi dirubah kalau mikir pasti bosing jadi mungkin ini udah sembilan jam 9.57 kita sampai 9.55 itu masih ada yang belum mungkin bisa dicoba untuk kita lakukan besok nanti ada yang tidak ada yang tidak dipelajari di SMA itu jadi ini mungkin kalian bisa bisa di eksplor tapi ada juga yang sudah dipelajari di SMA seperti seperti misalkan ini ini kapan di atas timbang ini rumusnya seperti apa MRS ini nah ini kesetimbangan juga berhubungan dengan energi dengan termodinamika jadi sering dikaitkan dengan termodinamika untuk kesetimbangan jadi ada disini ada kesetimbangan tapi ada suhu-suhunya pada temperatur sekian berapa nilai KP berapa tekanan ada berapa energinya mungkin berapa KP ya ini berapa hitung delta H hitung delta S hitung delta G nah gitu oh ini ada pesaran baru namanya entropi ya delta S ini mungkin besok kita bahas ini ini dikestimbangan juga ada delta H ada delta G ada tambah delta S ya mungkin itu untuk hari ini karena sangat terbatas satu setengah jam jadi sebenarnya sangat singkat satu setengah biasanya kalau bimbingan itu kita tiga jam gitu ya tiga jam aja kadang kerasa agak agak cepat gitu ya apalagi kalau satu setengah ini oke sampai disini ada pertanyaan dulu mungkin atau pernyataan ini rata-rata kelas 10-11 ya berarti ya ya Pak Rizka ini masuk naik ke kelas 3 masih ya masih kelas 11 ya karena belum rapotan ya dia masih kelas 11 berarti yang materi-materi tadi udah dapet kan ya yang kesetimbangan yang biasa itu lah KCKP terus delta HF delta HC itu sudah ya semua yang kelas 11 ini sudah ya Pak yaudah Pak berarti untuk yang kelas 10 ini belum nah nanti yang tadi itu direndungkan ya diendapkan aja diendapkan dalam pikiran kemudian yang lain itu ada di buku SMA itu cukup gampang juga tinggal kantong main kiri cuma nulis reaksinya mungkin yang agak agak belum belajar gitu oke itu mungkin untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan lagi nanti ini soalnya saya share kemudian kalian coba kerjain untuk kita bahas di pertumbuhan selanjutnya besok ya di jam yang sama oke mungkin saya akhiri untuk pagi hari ini terima kasih atas perhatiannya selamat belajar sehat selalu selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 oke baik ini saya end ya terima kasih Terima kasih.